Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-8 teriulan 2 tahun 2024 berjudul Lobang di Jantung Diceritakan oleh Lera dari Uzbekistan Lera lahir di Uzbekistan dengan lobang di jantungnya Saat berusia 4 tahun, dokter mengatakan bahwa dia harus menjalani operasi untuk memperbaiki lubang tersebut Atau dia akan meninggal Tetapi operasi jantung membutuhkan biaya yang sangat besar Orang tua Lera tidak mempunyai cukup uang untuk membayar operasi tersebut Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan Nenek Lera yang tinggal bersama mereka juga tidak mempunyai uang sebanyak itu Tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan Dia berdoa Ya Tuhan, doanya Tolong izinkanlah Lera kecilku tetap hidup Suatu hari, seorang dokter lain mendengar kabar tentang kondisi jantung Lera Dokter itu adalah seorang Kristen Dia tahu bahwa keluarga Lera tidak mampu membiayai operasi Dia melakukan beberapa riset dan menemui bahwa beberapa orang baik hati Membiayai 8 anak dari Uzbekistan untuk menjalani operasi jantung gratis di Korea Selatan setiap tahun Dia berdoa agar Lera diterima dalam program tersebut Setelah berdoa Sang ibu menghampiri Lera Kamu akan pergi ke Korea Selatan, katanya Mereka akan memberimu es krim di sana Apakah kamu mau pergi? Lera menyukai es krim Ya, aku mau ikut, katanya Nenek juga ingin pergi Dia punya cukup uang untuk membeli tiket pesawat sendiri Tetapi orang-orang baik di Korea Selatan mengatakan bahwa nenek tidak boleh ikut Hanya anak itu saja, kata mereka Lera naik pesawat bersama tujuh anak lainnya dan terbang ke Korea Selatan Sungguh menegangkan melihat dokter-dokter baru di Korea Selatan Para dokter tampak sedikit khawatir Melihat Lera Dia adalah anak yang terkecil dan termuda dari semua anak Mereka terkejut bahwa dia telah dipilih untuk operasi Dia sangat kecil, kata seorang dokter Bagaimana mereka mengizinkannya datang ke sini, kata yang lain Tetapi mereka sudah berjanji untuk melakukan yang terbaik dan menolongnya Dua hari setelah Lera tiba Dia bertemu dengan seorang dokter wanita yang baik hati dan bertanya Apa yang paling kamu suka untuk dimakan? Pertanyaan yang sederhana Es krim, Lera berseru Kemudian dokter membawa gadis itu ke sebuah toko Dan Lera memilih es krim pistachio hijau untuk dimakan Dokter juga membelikan es krim untuk semua anak lainnya Lera adalah anak terakhir dari delapan anak yang menjalani operasi jantung Ketika para dokter selesai, mereka mengumumkan bahwa operasi itu berjalan dengan lancar Mereka telah memperbaiki lubangnya Dua pekan kemudian, Lera terbang kembali ke rumah Dia membawa sebuah koper yang penuh dengan pensil, buku catatan, dan album berisi foto-foto ketika dia berada di Korea Selatan Itu adalah hadiah dari para dokter Kembali ke Uzbekistan, Lera pulih dengan sangat cepat Dia tidak mengalami sakit atau komplikasi lainnya Dia adalah seorang gadis kecil yang sehat Ayahnya senang Ibu juga senang Tetapi nenek mungkin orang yang paling bahagia Setiap malam, nenek memanggilnya untuk datang dan berdoa bersama sebelum tidur Nenek dan gadis kecil itu berlutut di samping tempat tidur Nenek berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan karena engkau telah berada di dekat cucuku dan membantunya pergi ke Korea Selatan Katanya Terima kasih Tuhan karena telah memberikannya kehidupan Kemudian, Lera berdoa Tuhan, terima kasih untuk segalanya Amin Saat ini, Lera adalah seorang gadis yang kuat dan sehat Dia adalah seorang part finder yang suka menyanyikan lagu-lagu spesial dan bermain biola di gereja Satu-satunya pengingat akan lubang di jantungnya adalah bekas luka di dadanya setelah operasi Bekas luka itu mengingatkan saya bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidup saya Katanya Jika saya tidak menjalani operasi Saya pasti sudah meninggal Tuhan memberkati saya Anak-anak, sebagian dari persembahan Sabat ke-13 Triulan ini Akan membantu membuka sekolah dasar Masai Advent hari ke-7 yang pertama di Uzbekistan Tempat Lera tinggal Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 29 Juni Terima kasih telah menonton